Teman-teman SSJ, jangan diragukan soal metodologi ini, insya Allah kita yang paling patut menyakut stratified client sampling. Prinsipnya diproporasi di probabilitas sampe ikat responden, itu yang membuat biasanya kata teman-teman SSJ dianggap tipis gitu karena mungkin sebarang respondennya seperti ini di kabur di kesamatan di wilayah sebagainya. Next, hasilnya. Kinerja pemerintahan kota, pemilih Surabaya mengaku kuas terhadap kinerja putri, semangat ini dan bagus, selesai di buatan 78,4 persen mengatakan kuas, 8,8 persen mengatakan tidak kuas, dan yang tidak menjawab dan tidak menjawab 12,8 persen. Apa sesungguhnya pemerintahan akan menjadi pekerjaan pemerintahan cawawali-cawawali Surabaya? Nomor 1, mengatasi persoalan banjir dan lacet 20,5 persen. Pembangunan infrastruktur 18,2 persen, kriminalitas 14,6 persen, penyediaan pendidikan gratis 15,8 persen, penyediaan lapangan kerja 10 persen, kebersihan 7,5 persen, lain-lainnya 2,6 persen, 12,8 persen. Ini agendah-agendah yang bisa diberkati dengan cawawali-cawawali. Untuk anak berkandidat, menurut pendapat pemilih Surabaya, yang paling lebih butuh, butuh pemimpin cawawali-cawawali yang peduli dan merakyat 18,5 persen, bersih dan transparan 18,8 persen, pintar dan berwawasan luas 15 persen, 1 dan ramah 12,6 persen, berlima kelihatan 10 persen, penampilan berakhir 7,5 persen, berlainnya 3,98 persen, lainnya 1,5 persen, 10,5 persen. Yang bisa terekam di survei ini, top of mind kandidat. Ini disusun berdasarkan harca, saya sebut saja, karena ini yang ditunggu sebenarnya, Pak Agus Paimun, 0,2 persen, Pak Adis Kadir, 6,4 persen, Ahmad Dhani, 1,9 persen, top of mind yang disebut tanpa harus diberikan. Harpunji 22,2 persen, Arzeti 1,3 persen, Azul Hananda 1,9 persen, Banyu Nelaga 1,1 persen, Kiakadaina 0,3 persen, Heri Cahyadi 0,3 persen, Pak Banyu 1,5 persen, Banyu Sekadar 0,7 persen, Banyu Nelaga 0,3 persen, Banyu Nelaga 1 persen, Pak Mahfud Harifin 0,5 persen, Pak Mahfud 1,2 persen, Pak Nuswafat Rahu, Pak Nubianto, Pak Putih 11,3 persen, Pak Saleng O'Kadar, Bu Nuntari, sejawabnya Pak Yayan, Pak Suko, Pak Risno bersaing erat dengan Pak Putih 11,1 persen, ini top of mind. Jadi tanpa diberikan pilihan, disuruh menyebut. Ini top of mind, lalu sehingga angkanya masih segitu, disitu kemudian popularitas. Nah, untuk popularitas ini, Mas Ahmad Dhani menjuarai 79,4. yang ini sudah mulai tinggi, Pak Risno 51,2. Jatuh di 4,5. Mas Ahmad Dhani menjuarai 79,4. Mas Ahmad Dhani, yang popularitas yang paling tinggi tadi, jatuh di 4,5. Mas Ahmad Dhani, Mas Ahmad Dhani bertahan, baik di level-level populeritas, padahal udah pilnya bukan di sini Pak Arjun, Pak Arjeti, Mas Azrul, Mas Bayu, Mas Budiha, Pak Eri Jayadi, Pak Pandu Tomo, Pak Eri Skandar, Pak Endro, Pak Ipop, sampai orang lain-lain yang menarik ini ada 9% yang akan dapat gratisan yaitu nama yang didukung oleh turisme jadi semisal saya pengen jadi wali kontas nabaya dan nama saya disebut oleh buris kontas nabaya saya kira-kira ini lebih seksi di isu tentang wilayah, tapi setidaknya teman-teman pula punya gambaran bahwa 2020 nanti insya Allah tidak jauh dari bapak-bapak yang ada di depan jadi berkaitan dengan sumpay tadi sudah disampaikan oleh Mas Rogen bahwa ini dua sumpay yang berbeda yang maas atau dari kita jamin kemarin kontas mas kenapa di jadikan sapu, bahwa minggu ini pilpres bulu, minggu muntah sesu, pula, minggu berikutnya baru pisuali nggak kepuling badannya awamu karena sponsor kita itu botel Lindo, ya bisa dijanjikan salju saja itu kita mulai dari pengetahuan ini penting ketahuan publik baik soal tanggal, soal lima ratus suara terima kasih